Assalamualaikum Selamat sore teman teman yang leer khususnya teman teman pecinta tegek jadi hari ini saya akan review lagi salah satu tegek joran tegek menurut saya cukup bagus dilihat dari tampilannya ini sudah cukup mewah dengan tulisan apa ini Cina atau Jepang kurang tahu saya dan joran tegek ini mereknya Syabas Sinai 2072 oke ini panjang 360 360 cm atau 3 meter lebih lah setengah jadi saya ambil yang 360 kemarin ada yang ada pilihan lainnya 450 cm tapi saya lebih tertarik ambil yang 360 cm ini tidak panjang tidak juga pendek tingkat tengahnya oke untuk kemasan seperti ini kita lihat isinya disini ada sarung sarung ada tulisan 360 sarung sarungnya warna hitam merah oke kemudian tegeknya sendiri jadi tampilannya seperti ini teman teman ini ada penutup 360 60 sama tulisan sinai 2072 jadi cukup full color ada warna hitam kemudian warna emas cincin emasnya lebih kelihatan disini ada motif-motif kayak batik tapi ini bukan batik kemudian warna hitam lagi warna biru dengan tulisan apa ini aksara cinak atau jepang ini oke bahan karbon terlihat halus disininya di pangkalnya ini coba kita buka kita lihat section per sectionnya bentuknya kayak gini oke untuk section atas atau topnya paling atas sama kayak joran pada umumnya ini ada semacam benang atau tautan untuk mengikat tali atau senarnya ini sangat kecil sekali tipis kurang tahu juga berapa mili ini tapi cukup kecil ya ukurannya ini ini solid carbon di atasnya ini untuk top sectionnya kemudian turun di section kedua ini batasnya ini dia blanknya lebih kalau diraba ini kasar dia semacam ada lilitan lilitan dia kalau diraba kasar beda sama ujungnya dia halus ini desain karbonnya ini blank karbonnya ini blank karbonnya ini kasar begitu pun di section ketiga sama kalau dilihat diameter ketebalan karbonnya ini cukup tebal ini kalau untuk ukuran curhat tegek ini lumayan tebal jadi kelihatan di sambungan ini kelihatan kalau karbonnya ini cukup tebal biasanya kalau tipis antara sambungan ini hampir serata hampir tidak ada gate tapi ini dia cukup besar ini cukup tebal ini sudah full ini sudah bisa ditarik lagi oke section berikutnya juga sama untuk desainnya atau blank karbonnya ini dia semacam ada lilitan oke begitu pun seterusnya jadi kita hitung kita hitung dari awal ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ada sepuluh sebelas cukup banyak juga ini ada sebelas section dan untuk pangkalnya sendiri sebesar ini ini menurut saya sudah cukup bagus tidak besar dia juga kecil nyaman untuk digenggam nah untuk kelenturan sendiri ini bisa dikatakan tidak kelentur kaku dan menurut saya kalau untuk pengguna tegek saya lebih senang memakai yang kaku tetapi tetapi ujungnya ini dia cukup atau dia lumayan lentur jadi dia hanya lentur di bagian ujung antara section pertama dan kedua nah menurut saya ini adalah joran tegek yang sering atau yang sering yang dihidamkan para pemancing atau para pengguna joran tegek biasanya kalau joran tegek itu terlalu lentur kurang enak saat kita menghentak ikan tetapi untuk joran ini sendiri dia hanya lentur di section pertama atau top section nya sama section kedua dari atas selebihnya dia kaku makanya ini kalau di saat kita menghentak ikan saat kita jadi bisa dilihat teman teman ini ujung tegeknya ini sangat enak sekali nah biasanya kalau agak kaku begini pada saat strike dihentak itu ikannya bisa nyangkut sempurna saya goyang pun dia hanya goyang bagian ujung oke ini kalau untuk panjang sendiri 360 sudah cukup bagus lah berat sendiri ini yang cukup ringan berat sendiri ini yang cukup ringan untuk harga sendiri ini main di kisaran 200 ribu sampai 300 ribuan tergantung toko nya oke sekian video dari saya teman teman yang leer mudah mudahan ini bisa menjadi alternatif teman teman dalam memilih joran tegek jangan lupa untuk tonton video-video saya yang lainnya banyak referensi tentang review alat pancing ataupun teknik memancing itu sendiri sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih